Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Buaya dan Ayam Ayam merasa sangat kehausan Seharian, ia bekerja mencari makan Tapi, ia lupa bahwa air di rumahnya sudah habis Ayam lalu pergi ke sebuah sungai di dekat rumahnya Saat hendak mengambil air, rupanya ada seekor buaya yang mengintainya Ayam tak menyadari itu Hap, buaya berhasil mencengkram ayam Tentu saja ayam sangat ketakutan Akhirnya, kena juga kau Seru buaya Hari ini, aku bisa makan dengan kenyang Ayam terus meronta-ronta Ia meminta buaya untuk melepaskan cengkramannya Tolong jangan makan aku, saudaraku Serunya Buaya jadi bingung Ayam menyebut dia sebagai saudaranya Buaya tak mungkin memakan saudara sendiri Buaya pun melepaskan ayam Ayam segera mengambil air minum lalu pulang Sedangkan buaya masih memikirkan perkataan ayam Kenapa ayam itu menyebutku sebagai saudaranya Apakah benar ia adalah saudaraku Gumam buaya? Gumam buaya Hari berikutnya Ayam kembali lagi mengambil air di sungai Ia tahu buaya tidak akan memakannya Ia sudah memiliki jurus ampuh agar buaya tak memangsanya Di sungai itu, buaya pun langsung menangkap ayam kembali Perutnya sudah sangat lapar Ia berpikir kali ini ayam tak dapat membohonginya lagi Hei saudaraku Kau adalah buaya yang baik Tak ada buaya yang memakan saudaranya sendiri Seru ayam Lagi-lagi buaya mengurungkan niatnya memakan ayam Benar yang ayam katakan Buaya yang baik tak mungkin memakan saudaranya sendiri Tapi buaya tetap bingung Ia berniat menemui raja hutan untuk menanyakan hal ini Tapi saat hendak pergi Buaya bertemu dengan temannya Kau mau pergi kemana temanku? Tanya salah satu buaya Aku mau menemui raja hutan Ada yang mau aku tanyakan kepadanya Jawab buaya Teman buaya menanyakan hal apa yang akan ditanyakan kepada raja hutan Buaya lalu menjelaskan permasalahannya Ia ingin tahu apakah benar ia dan ayam bersaudara Raja hutan pasti bisa menjelaskan ini padaku Ucap buaya Namun teman buaya justru tertawa Ia pun menasehati sahabatnya itu Kau jangan menemui raja hutan Jika kau menemuinya Kau akan membuat malu dirimu sendiri Iya Ayam sama seperti kita Berasal dari telur Jadi dia menganggap kita sebagai saudaranya Nah Kau tertipu oleh ayam Balas sang teman Buaya sungguh geram dengan ayam Esok Jika ia melihat ayam ke sungai lagi Ia tidak akan melepaskannya 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 Terima kasih.